Dalam kegiatan rutin Tahuna diakni Musyawara Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang yang selalu dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi, di mana pada Jumat lalu Musrenbang Tingkat Kelurahan Sukakarya digelar dan dihadiri oleh anggota DPRD Kota Jambi Jasrul dari fraksi Partai Kadilan Sejahtera atau PKS. Dari Musrenbang Tingkat Kelurahan tersebut, berbagai masukan maupun usulan dipaparkan oleh para ketua RT setempat mengenai perencanaan pembangunan pada tahun 2023 mendatang, yang nantinya juga tetap ditentukan skala prioritas dari semua usulan tersebut. Jasrul menuturkan dalam Musrenbang Kelurahan Sukakarya tersebut, beberapa RT di Kelurahan Sukakarya mengusulkan tentang penjagaan banjir, yakni mengenai pembangunan jalan, parit, dan juga lampu jalan. Jasrul juga mengatakan ada beberapa RT yang juga mengusulkan tentang pengembangan kegiatan kepemudaan. Apa yang harus diprioritaskan itu tidak semua juga usulan dari RT itu bisa diterima semuanya. Kenapa? Karena itu harus dilihat sekalian prioritasnya, mana yang harus dipangun di kegiatan, tapi tetap masukkan dalam Musrenbang ini untuk pembangunan 2023. Cuma yang harus kita ingatkan juga dalam Musrenbang ini adalah, jangan terjebak RT-RT ini. Selama ini RT itu terjebak hanya dengan pembangunan pengembangan fisik. Seharusnya juga kita kuatkan di situ pembangunan spiritual SDM gitu kan, dan pembangunan masalah ekonomi UMKM. Ini yang harus kita beri juga pengaruh kepada RT-RT. Jadi ini yang kita sampaikan juga kepada RT. Nah kita lihat selama ini itu berjejak hanya untuk pembangunan jalan, pembangunan pari dan sebagainya. Sementara untuk pemberdayaan remaja, pemberdayaan karang karuna, pemberdayaan ibu-ibu juga disitu pulang.